Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Owen Di video ini kita akan coba belajar cara koreksi white balance yang benar ya guys Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui dulu untuk koreksi white balance Yang pertama itu adalah dari kamera dan juga ada juga dari white balance dari aplikasi Nah di video ini kita akan fokus ke white balance dari aplikasi ya teman-teman Jadi kita akan coba beberapa metode Yang pertama metode eye dropper tool Yang kedua metode dari histogram Yang ketiga metode dari sebelum kita dari aplikasi Oke ini ada gambar Gambar sunset ya kita bisa lihat disini sunset Nah ini kalau teman-teman lihat di kiri ini apple pro raw Jadi ini adalah hasil dari portrait dari iphone pro raw ya teman-teman Untuk koreksi white balance di foto ini Menurut gue foto ini udah di koreksi white balance nya cukup baik dengan kamera Cuman kita mungkin bisa buat dia lebih keluarin warna aslinya dengan cara kita ke color Nah disini kita bisa ada WB yaitu ada white balance Nah disini teman-teman bisa juga sebenarnya mode kreatif ya Jadi gak harus sebenarnya secara teknis itu benar white balance nya Jadi disini ada ash shot kita bisa ubah Auto, daylight, cloudy, shade, tungsten, fluorescent, flash, custom Nah kalau misalnya kita pilih daylight Nah dia akan ubah sedikit warnanya menjadi lebih pink ya Cuman kadang-kadang kan buat teman-teman misalnya yang partial buta warna Atau yang sulit membedakan warna Jadi caranya itu yang pertama kita bisa pakai eyedropper tool disini teman-teman Ada eyedropper tool bisa dilihat disini Cara untuk memudahkan kita untuk membedakan warna itu Kita naikin dulu vibrance dan saturation nya Kita naikin vibrance dan kita naikin saturation mungkin lapse sekitar 80 untuk keduanya Nah disini teman-teman bisa lihat yang mana paling netral Nah menurutku disini yang paling netral itu adalah Antara bagian gedung ini dan atau di atas atap dari mobil yang bawah ini Karena kalau kita lihat gedung yang kanan ini Ini udah agak-agak warna kuning-kuningan ya Kayaknya memang itu dasar warnanya gak putih murni Sedangkan kalau kita lihat disini ini kayaknya warna grey nya masih cukup netral ini Dan yang di bawah ini kita bisa lihat Nah yang di bawah ini juga cukup netral Atapnya ya Jadi teman-teman bisa pilih antara dua itu Mungkin untuk memudahkan aku pilih yang di gedung ini Oke jadi sebelum itu ya guys Kalian harus turunin dulu vibrance nya Dengan cara reset dulu dengan cara menekan dua kali di bulatan slidernya Seperti ini dia akan reset ke 0 Terus kalian ke eyedropper tool Kalian udah tentukan yang tadi Pilih kesini tekan ok Nah ini dia akan dikit turunin tin nya menjadi minus 17 Nah bisa ada disini Nah ini aplikasi mendeteksi seperti itu ya teman-teman Nah ini metode pertama Cara yang kedua teman-teman itu adalah menggunakan histogram Jadi kita reset dulu Ini ke minus 10 Kita bisa lihat disini ya guys Warna merahnya ini lebih tinggi daripada warna biru dan warna green nya Jadi ada tiga channel ya Blue channel, green channel, dan red channel Jadi kita bisa turunin Naikin disini Nah kita bisa lihat warnanya semakin jauh ya Warna merah disini dan warna biru disini semakin berbeda Jadi kalau aku turunin dikit Nah ini mulai ke tengah Kemudian tin nya kita bisa atur Kita bisa tin nya juga memberikan perbedaan Jadi kalau kita lihat Nah ini udah sama Nah ini sama kayak auto white balance tadi Jadi minus 18 ya teman-teman Jadi minus 18 dan minus 13 tadi Ini memang kayaknya yang di tengah-tengah keduanya Dia merapikan red, green, dan red channel nya Nah itu cara kedua Untuk cara ketiga itu adalah Teman-teman harus cetak dulu kartu berwarna abu-abu netral Kemudian misalnya teman-teman di sebuah scene sunset Atau scene yang ada warna cahaya Itu teman-teman bisa taruh kartu warna grey nya di depan kamera Kemudian foto Kemudian setelah di aplikasi Kalian bisa pakai eyedropper tool ke kartu yang telah kalian potret tadi Kemudian untuk settingannya nanti diaplikasikan ke foto-foto yang asli yang ingin kalian edit Jadi itu lah teman-teman cara untuk mengkoreksi white balance Apabila membedakan warnanya cukup sulit Kira-kira sekianlah tutorial kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share